Halo, selamat datang di Banjar Cosplay, kreativitas tanpa batas dan inilah gergaji mesin cosplay, intro dulu guys 3, 2, 1, are you ready? Oke guys, selamat datang di Banjar Cosplay, cosplaynya orang Banjar Nah, Banjar Cosplay handmade kali ini adalah membuat Ya, pertama sediakan aja ya, disini papan triplex guys Nah, disini aku menyediakan papan triplex dengan panjang 60, lebarnya 10 cm ya, jadi disesuaikan aja guys, bikinnya 2 Bisa juga bikinnya lebih kecil dari ini ya Aku disini versinya mesin gergajinya besar guys, dan ini aku bikin pola lingkaran Nah, seperti ini lingkaran dari papan triplex, aku lapis dengan busa hati 2 lembar ya 2 lembar yang ukuran 5 mili, jadi totalnya 1 cm ya Dan ini dinamo guys, dinamo untuk mobil remote control Nah, kita bikin lubang, terus kita lem disini ya Aku disini menggunakan lem pok guys, nah seperti ini Dan ini dia rodanya, aku pasang disini bearing ya Nah, ini bearing kecil aja, tinggal di lem Ini adalah mikak aku Ya, bebas aja pakai apa aja yang penting gak keluar ya nanti bagian rantainya Rantainya dari busa hati, dan ini adalah ya sejenis stick gitu Nah, seperti mirip sumpit gitu ya, atau bikin juga bisa ya Nah, ini aku kasih kawat bagian dinamo Nah, ini tinggal aku tempel dan aku lem Kalau bagian tengah, aku kasih kayu Ditambah busa hati ya Kayu, dan sekalian aja kita tutup disini ya Nah, ini udah Aku tambah Tutup bagian atasnya Disini aku kasih bearing juga Nah, seperti ini ya penampakannya ya Kalau ada di luar, itu bagian dalamnya Nah, tinggal kita lem bagian tengahnya Seperti ini guys Dan ini aku mau bikin rantai Rantainya terbuat dari Busa hati, ini ketebalan 5mm Yang kencang ya guys Tapi jangan terlalu kencang banget Ini untuk tambahannya Supaya ini ya Ada penahannya, aku tambah Kayu, dan papan triplek Seperti ini Tinggal dikasih paku Dan tutup aja dengan busa hati yang tipis aja ya Bisa 1mm atau 2mm Nah, di lem Menggunakan lempox ya Dan ini rangka kayunya Bikin aja rangka seperti ini Kalau Rangka tipis juga bisa Yang rang itu ya Kayu rangnya Yang agak tipis Kalau aku ini kayaknya Ketebalan ya Atau kebesaran Ini polanya ya Nanti bikin dari pipa PPC Dan ini dari pipa PPC juga Aku gunakan talikur Dan karet elastis Dipaku aja atas bawah Nah, disitu ada lagi Namonya sudah aku lem Oke, seperti ini Penampakan dari atas Nah, ini dari samping Nah, ini ada penahannya ya Kayu penyangganya Nah, supaya kuat ya Soalnya nanti digerak-gerakan Supaya nggak meletoy Nah, seperti ini penampakannya Ini dari sampingnya lagi Oke, disini aku mau pasang Ini ya Saklar Dan ini Bagian kabel-kabelnya Saklar Dan itu Kancing ya Kancing baterai Ini saklarnya Nanti aku tempel aja Dimana yang pas Ini kancing baterai Menggunakan baterai 9V Dan ini adalah pipa PPC Nah, bagian ujungnya Aku panaskan Dengan panas api kompor Juga bisa ya Atau hot gun Terus kita tekan-tekan Menggunakan kayu Jadinya seperti itu pipih Lalu kita kasih baut Atau paku ya Nah, seperti ini Kita bolongin dulu Dengan solder juga bisa Atau paku dipanaskan juga bisa Nah, tinggal ditutup guys Saklarnya dipasang Dan kita lapis Semua sisi Menggunakan Busa hati Tapi bagian atasnya nanti ya Nah, ini Kancingnya ya Kancing baterai Nah, seperti ini penampakannya Sudah aku paku ya Atau kaksi baut Nah, kita tutup aja semuanya ya Nah, tutup Sekelilingnya Menggunakan busa hati Juga boleh Nah, seperti ini Menggunakan busa hati Nah Jadi, kita tes-tes dulu Baru ditutup bagian atas ya Nah, ini bagian dalam penampakannya Oke Nah, ini Talinya ya Tali mesin Nah, ini untuk baterai Nanti aku bikin dari busa hati Itu saklar Di samping belakang Di bagian belakang Baterainya bagian bawah ya Ini aku mau bikin Mata gergaji Dari busa hati juga Ketebalan 5mm Nah, seperti ini Kita gambar-gambar dulu Nanti kita bikin polanya Nah, ini Dites Ya, sudah lancar Nanti baru ditutup ya Bagian atas ya Nanti kalau ditutup duluan Bermasalah pada Gear-nya Abis deh Oke, seperti ini polanya Pola detailnya Dari busa hati Jika dibikin bentuk Seperti itu ya Tempel guys Dan ini aku bikinnya Versi besar ya Nah, chainsawnya besar Disini Ini juga Dari busa hati juga Polanya dari Tutup toples juga bisa Itu ada juga Aku bikin pola ya Seperti tempat Bensin ya Nah, ini talinya Nah, ini aku bikin dari Pipa kecil aja ya Kalau nggak salah 5 per 8 ya Yang pipa buat listrik gitu ya Nah, seperti ini Nanti dilem ya Tapi dilapis dulu Dengan busa hati 2mm atau 1mm Seperti ini Dilem guys Nah, kasih bolong Nah, ini juga Kasih busa hati Dan kasih bolong Masukkan dulu Bagian sini Talinya Lalu masukkan ke sini ya Kelubang sini ya Diikat bagian ujung talinya Itu tali kur ya guys Nah, tinggal masukkan Udah Nah, ini Udah dimasukkan Terus dikasih lem Nah, tinggal ditutup Bagian sisi kiri kanannya Terus kembali ya Itu menggunakan Karet elastis guys Jadi Otomatis Ditarik kembali Ini aku proses Cat dasar ya Melapisi busa hati Dengan menggunakan Cat dasar waterproof Jadi Kurang lebih 3 lapisan Sampai ketutup Semua pori-pori Kering Lapis lagi Ini aku menggunakan Cat Campuran aja Merah Dengan kuning Jadi agak Agak ini ya Orange ya Tapi aslinya kuning Nah, terusnya aku cat Warna kuning lagi Warna sebenarnya orange ya Nah, seterusnya Aku kasih warna cat kuning Aku campur hitam sedikit Jadinya seperti ini Jadi agak gelap ya Nah, ini aku udah Aku campur Dengan hitam-hitam Nah, ini aku bikin darah Merah, kuning, dan hitam ya Jadi kombinasi aja Warnanya bikin darah Seperti ini Efek darah ya Karena bikin Ini ya Cosplay horror Ya, anggap jacen So, pembunuh Nyamuk Nah, ini Jadi bagian sisinya itu Menggunakan Cat silver Campur hitam ya Kasih efek-efek aja guys Sebagai sisinya Menggunakan Kuas bisa Menggunakan busa juga bisa Jadinya seperti ini guys Nah, penampakannya seperti ini Kondisi catnya masih 50% ya Belum kering banget Nah, seperti ini guys Ini dari atas Ada mesin Nah, itu ya Tutup Bensin ya Nah, seperti ini penampakannya Chainsaw Cosplay Menggunakan Dynamo Baterai 90 Kalau Dynamo-nya Aku menggunakan Dynamo Mobil remote control Nah, penampakan Seperti ini Mesin Chainsaw Tanpa bahan bakar Alias Pake Baterai 90 Lumayan lah ya Untuk Motong Itu ya Motong Daun Nah, ini kurang lancar Itu nanti dipotong Bagian bawah Dikit Agak sendat Nah, ini Di luar Agak terang Penampakannya Seperti ini Ya, kembali ya Ding Oke, nanti Kalau cosplay Dikasih sound Gergaji asli Mesin gergaji asli Oke, terima kasih Udah nonton Jangan lupa bantu Like dan subscribe Salam cosplay Sampai jumpa